Selama pandemi dalam kesusahan ini ya ekonomi menurun 50%. Penjualan dagang warung selama pandemi menurunnya iya sih 50%. Biasa sehari 500, ini paling 200, 100. Sekarang jualan cilok biasa dapat 50, ya sekarang 20, kadang 30. Ya buat beli beras saja kadang kurang. Jadi selama pandemi ada pengurangan karyawan. Jadi suami saya selama pandemi dikurangin. Jadi nggak ingin gaji Pak. Jadi sesuai pekerjaan dalam sebulan dapat 10 orang. Kayak silence gitu Pak, 10 orang ya dapat. Penghasilannya ya kadang 50, kadang 100 tergantung ramainya. Cuma kan penghasilan 150 itu kita diputar lagi. Diputar lagi buat belanja. Ya namanya tempat begini kan kadang utang dulu. Ya udahlah ya namanya tempat begini ya. Nanti kalau udah nimbang rongsok baru dibayar. Makan aja sebuah kekurangan. Waktu ini aja belum kayak gini juga sering kekurangan. Tapi ini malah lebih-lebih. Kebaran aja dapat 25. Ya paling buat beli beras. Ya lauknya kadang kurang ya ngomong. Kalau suami nggak kerja, kadang saya sekarang lagi hamil. Nggak ada duit. Ya kadang minjem-binjem tetangga. Ya untungnya tetangga masih bisa mau ngebantu. Minjem nanti kalau bayar ya nunggu suami saya kerja gitu aja. Ya sedihnya begitu. Apalagi kan anak sekolah minta opos. Ya udahlah pintar-pintar aja. Namanya orang ya kadang anaknya banyak, lima. Apa-apa sebab kurang cukup. Makan aja kadang ya seadanya lah. Daripada nggak makan gitu. Kadang ya itu nyari rongsok lah. Sedikit-sedikit buat nambah-nambah makan. Hidup merupakan sebuah perjalanan. Bukan sebuah pertandingan. Mari jalani dengan cara terbaik yang kita bisa. Karena setiap orang memiliki alur jalannya sendiri. Syukuri apa yang telah kita miliki. Dan tetap kejar apa yang ingin kita raih. Di minggu ini tangan pengharapan kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana di alur NTT. Bantuan tahap 2 ini disambut dengan baik oleh setiap warga. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan sampai di minggu ke-91 ini sebanyak 4.472 bantuan APD, 51.974 bantuan makanan nasi siap saji, 58.373 bantuan paket sembako, dan 3.895 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 220 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life.